Kepolisian Resos Cianjur 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 kemudian modus operandi para pelaku ini mengambil besi-besi rel kereta api yang terdapat di sekitar stasiun memang dari pihak PT KAI menyiapkan besi-besi bantalan rel kereta api ini yang digunakan untuk sebagai besi tadalannya apabila ada perbaikan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara sementara hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang masih buron